Pemaparan materi, pemaparan materi dari Dr. Fani, tempat, waktu dan tempat kami sediakan. Halo, Tas. Suara aku kedengeran kan ya, Mbak Tari? Sudah terdengar. Oke. Sebentar, kalau misalnya screen aku udah aman belum ya? Aman sih, cuma kayak putus-putus ya materi ya. Oke, sebentar aku coba share screen urangnya. Oke. Silahkan, Dr. Fani, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih, Mbak Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para runners. Perkenalkan, saya ini Dr. Fani Fouzaryanda, dokter spesialis di klinik. Hari ini nih mau sharing nih buat para runners-runners yang memang sudah sering lari ataupun yang memang baru beginner untuk pertama kali nih, mau lari untuk 5K. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini atau ada yang sudah pernah mungkin lari 5K, bahkan 10K atau mungkin bisa raise hand. Ada yang sudah pernah 5K dan 10K? Oke, atau mungkin maraton lagi? Wah, luar biasa ya maraton. Kebetulan, aku belum pernah nih, Mbak. Apa aja sih, Mbak, yang sebenarnya harus disiapin untuk, apalagi pemula-pemula kayak yang, aduh, aku belum pernah nih 5K, udah ngap duluan. Gimana nih, dok? Oke, oke. Ternyata, iya, jadi kenapa sih kita tuh harus prepare untuk latihan lari, untuk lari ya? Karena lari itu sebenarnya merupakan olahraga high effect. Jadi dia itu olahraga yang butuh persiapan juga, butuh menghindari terjadinya. Cedera. Nah, olahraga sendiri itu, jadi persiapannya tuh pun banyak nih. Boleh nih, slide-nya lanjut nih, Mbak. Oke, jadi persiapannya apa aja sih? Pertama tentunya adalah fisiknya kita sendiri nih, baik kondisi fisiknya kita, kemudian latihan-latihan apa yang bisa memperkuat nih fisik kita, baik performa, sampai kita bisa menyelesaikan 5K tersebut. Yang kedua juga asupan makanan kita, tentunya harus dipersiapkan juga. Nah, kemudian setelah itu juga ada alat penunjang, kayak baju yang tentunya nyaman, baik ketika latihan, ataupun nanti ketika lari pakai, serta sepatu yang tepat, dan juga ada istirahat yang cukup. Nah, kemudian, boleh lanjut lagi, Mbak? Nah, kita boleh lanjut nih ke latihan fisik nih pertama kali ya. Jadi, setelah kita mengetahui kondisi fisik tubuh kita, nah, sepertinya kondisi fisik tubuh kita nih cukup bisa dalam dikatakan sehat ya, dapat melakukan lari ini. Nah, maka kita perlu latihan dulu, latihan lari, atau kita berpakaian latihan fisik. Nah, latihan fisik ini kita bisa persiapkan, umumnya sekitar 1-2 bulan nih, gitu. Sebaiknya latihan fisik itu terschedule. Kenapa? Karena agar kita bisa tetap konsisten melakukan latihan. Kalau nggak, nanti tidak optimal, gitu. Nah, awalnya dapat dimulai dengan latihan sebaik 3-4 kali seminggu. Kemudian, awalnya bisa dari jalan, kemudian tingkatkan lagi sedikit-sedikit menjadi jogging. Kemudian, tidak lupa nih, pemanasan, kemudian ada juga pendinginan, kemudian disertai juga ketika mau latihan lari ini, kita lihat juga lingkungannya. Kita cari lingkungan tentunya dengan permukaan yang datar, kemudian dengan menggunakan pakaian yang nyaman, yang menyerap, serta juga menggunakan sepatu olahraga yang tepat. Nah, tidak lupa kita ketahui dulu kondisinya. Ketika kita berlari ini, baru latihan 10 menit aja. Udah capek, langsung berhenti, nggak apa-apa. Tapi besok dilanjutkan lagi. Karena minimal latihan itu seminggu bisa 3-4 kali. Jadi, jangan seminggu sekali baru latihan, gitu. Jangan. Kalau bisa, latihan itu seminggu bisa 3-4 kali. Nah, tadi saya bilang kan, bagusnya itu kita punya jadwal nih, prepare. Kalau nanti rencananya kan yang batari. Kemungkinan larinya tanggal 15 Mei, ya? Maaf, 11 Mei nih, dong. Oh, 11 Mei, betul. Nanti kalau 11 Mei mulai dari hari ini, mulai besok nih, kita bikin jadwal nih. Seperti ini nih, contoh jadwal nanti. Boleh, slide selanjutnya. Jadi, ini tuh jadwal disusun oleh salah satu olimpia terkenal, yaitu berupa Jack Gallery. Dia katakan ini loh, contoh jadwal latihan para pelari yang pemula. Jadi, misalnya gini, minggu pertama, hari minggu pertama, minggu awal, kita 30 menit nih, mulai dengan jalan dulu, jalan dulu. Sudah selesai 30 menit cukup. Kemudian, hari Selasa lanjut juga tetap jalan. Kemudian, hari Rabu, bisa mulai nih. Kalau, ah, udah enteng nih, dok. Kalau cuma jalan doang, saya bisa kok agak lari lebih cepat. Naik nih kecepatannya. Dari yang cuma jalan, cuma 3 km per jam, naik ke 5. Kita mulai, tapi bertahap aja. Gak perlu langsung full 30 menit. Tetap 10 menit dulu, 20 menit dulu. Habis itu juga lanjut ke kamis. Nah, untuk di antara seminggu itu ada 2 hari untuk hari istirahat. Tetap ditaruh lah. Misalnya, contohnya seperti ada yang dari jadwal ini di hari Jumat sama hari Minggu. Seperti itu. Jadi, gak full seminggu itu kita latihan lari. Di mana tetap diawalnya dengan pemanasan, kemudian di akhirnya dengan peninginan, kemudian juga dipersiapkan. Baik secara pakaiannya, sepatunya, dan juga persiapan lingkungan sekitarnya tempat kita berlari. Contohnya cari tempat yang permukanya rata saja. Jadi, dari jadwal. Ini bisa dilakukan dari mulai sejak 1 bulan sampai 2 bulan sebelum kita latihan, sebelum kita akan melakukan lari 5 life case. Boleh, bateri lanjut nih. Nah, selain lari ini, selain kita perlu latihan lari, kita juga perlu latihan olahraga lain. Nah, olahraga yang di jadwal berupa cross training. Nah, cross training ini sebenarnya latihan yang di, olahraga yang dipakai di hari-hari yang kosong tadi tuh. Ada latihan restnya di hari Jumat sama hari Minggu. Kita pakai latihan-latihan atau olahraga lain, seperti swimming, bisa juga kita pakai yoga atau pilates. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk meningkatkan fleksibilitas, sehingga kita tidak menghindari untuk cedera, juga meningkatkan performa. Jadi, kalau melakukan cross training ini, diharapin tuh masa otot yang terbentuk lebih banyak, sehingga performanya lebih lama, sehingga kita bisa menyelesaikan 5K. Performa kita tetap stabil sampai bisa menyelesaikan 5K. Seperti itu. Jadi, tetap diselang-seling nih, Mbak Tarim. Boleh lanjut? Nah, tadi kan sudah dibahas nih, tadi udah mulai nih dari fisik kita, dari kondisi tubuh kita, kemudian perlatian fisik berupa latihan lari, kemudian juga ada juga diselingi dengan cross training. Kemudian yang kedua, kita bahas nutrisinya. Nah, selama 1 bulan persiapan ini, kita gimana sih persiapannya? Kita tahu nih, kita harus makan mencukupi makronutrien sama mikronutrien. Jadi, secara umum nih, makan. Jadi, jangan makan roti aja selama 1 bulan ini. Jangan. Tetap harus setiap ada makan karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, umumnya sekitar 25-30 kcal per kilogram berat badan per harinya. Nah, sebaiknya tuh dihindari tuh dari mulai masuk si gula dan alkohol, kemudian perbanyak karbohidrat kompleks. Nah, kalau bisa, asustan protein ini naikin nih agak banyak, di 1,2 gram per kilogram berat badan per harinya. Untuk makan, 3 kali makan besar dan 2 kali selingan. Ini saya kasih contoh nih, kalau misalnya, lihat boleh mbak, kalau kebutuhan tubuh kita sekitar 1.500, nah ini contoh-contoh makanan yang kita konsumsi nih, termasuk dari gram-gramnya. Kayak misalnya pagi-pagi, sarapan nih, 2 jam sebelum kita lari, misalnya sandwich sama dadun asap, kemudian ada sama kacang edamameh. Seperti itu. Kemudian nanti setelah break ada snack-nya, kemudian nanti ketika di kantor, misalnya ada lunch, makan siang seperti ini, sore pulang kantor, ataupun malam juga seperti ini. Nah, ini kita lakukan 1 bulan sebelum persiapan kita lari. Boleh lanjut, mbak Ari. Nah, karbohidrat kenapa sih penting banget nih? Karena karbohidrat itu, dia tuh membentuk di glikogen dari otot ya. Semakin dia banyak, terutama nih buat nanti menjelang-menjelang mau lari ya. konsumsi karbohidratnya boleh dinaikkan, supaya kita tahan nih kuat larinya. Jadi nggak baru beberapa, baru setengah, baru 2,5 udah capek. Nah, semakin kita konsumsi karbohidrat cukup, diharapin ototnya juga cukup, sehingga performanya tetap tahan sampai panjang. Nah, anjurannya sekitar konsumsi tuh 50-60 persen karbohidrat nih. Sebaiknya karbohidrat kompleks. Ya, next. Nah, kalau lemak gimana? Lemak itu juga penting. Tapi memang kalau ketika latihannya, atau ketika persiapan, tapi ketika mau lari, sebenarnya untuk lemak itu tidak terlalu penting. Jadi, ketika mau lari nih pagi harinya, nanti saya jelaskan syarapannya, sebaiknya hanya karbohidrat, dan juga sedikit protein. Kalau lemak tidak perlu. Jadi, cuma selama kita melakukan latihan ini, tadi tuh sesuai dengan jadwal, tetap harus konsumsi lemak. Anjurannya juga lemak-lemak yang baik. Jangan lemak-lemak jenuh. Jadi, kurangin tuh gorengan. Gorengan gitu loh, Mbak Tari, yang digoreng dengan minyak berulang. Nah, itu dihindari tuh, Mbak Tari. Lanjut. Nah, ini salah satu, kalau misalnya memang untuk jenis olahraga yang untuk kepalatnya sendiri, sebenarnya ini menjelaskan bahwa konsumsi lemak itu tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya kita ada olahraga-olahraga menggunakan beban, kebutuhan lemaknya agak lebih tinggi. Seperti itu. Lanjut. Nah, protein. Karena kita butuh untuk pembentukan otot, maka setelah persiapan itu, asupan protein kita tuh harus ditingkat. Tapi ingat ya, protein itu ditingkatkan, bukan minyak ataupun lemaknya ditingkatkan. Jadi, maksudnya adalah, kalau kita makan telur, kita mau nih dok, mau nambahin protein. Kayak misalnya nambahin telur, tapi telur itu diolahnya jangan ditingkatkan lemaknya. Jadi, jangan digoreng. Atau, jadi kalau bisa ditambahkan telur busnya gitu. Kayak misalnya, aku mau ayam nih, boleh dada ayam, boleh dinaikkan. Tapi misalnya, digrill aja gitu. Jadi, asupannya jangan ditambahkan lemaknya, tapi proteinnya. Kenapa sih protein penting banget? Karena protein untuk bagiannya terbentukkan dari masa otot. Otot itu untuk kondisi-kondisi para pelari ini untuk dipergunakan untuk mempertahankan stamina-nya agar tetap bisa lari sampai selesai. Oke, lanjut. Protein udah tau ya, mungkin dari, misalnya ya tadi, bisa dari protein hewani, gitu, kayak ikan, ayam, telur, itu boleh. daging, boleh daging, kemudian seperti itu. Nah, di sini dikatakan peniten bahwa konsumsi protein yang cuma cukup dapat dan selama latihan beban dapat membentukkan muscle protein sintetis. Jadi, kalau misalnya kita tambahin ada latihan beban, kebutuhan proteinnya makin meningkat. Oke. Nah, ini contoh sarapan pagi sebelum, 2 jam sebelum lari pakai. Jadi, jangan ada yang bilang, eh, saya nggak usah sarapan ya, dok. Jangan. Pasti nanti nggak selesai larinya. Harus sarapan 2 jam sebelum lari ya. Jadi, apa sih yang sarapan yang boleh? Jadi, sarapan itu juga harus dipikirkan. Pertama, porsinya jangan terlalu besar. Kemudian yang kedua adalah jenisnya. Jenisnya itu harus yang low fat dan juga low fiber. Jadi, jangan makan gado-gado atau nasi uduk atau nasi goreng. Jangan. Yang ada, nanti malah ada efek itu bloating, geram sama diare ketika lari. Kita kan nggak mau ya, seperti itu. Nah, sebaiknya makan apa nih dok? Bisa kayak gini nih, bisa contohnya oat. Oat, bikin misalnya overnight oat. Mungkin para ranas juga pernah sering bikin. Bikinlah oat, tambahin dengan buah malamnya ataupun pisang dengan putih telur. Seperti itu aja. Sesimpel itu udah nggak perlu banyak. Karena dia, fungsinya itu nanti akan digunakan setelah 15 menit kita berlari. Seperti itu sih. Jadi, jangan makan-makan berat. Dan itu harus lakukan 2 jam sebelum kita mulai start lari ya. Seperti itu Mbak Tari. Nah, cairan. Cairan ini penting banget. Jadi, kita kan kebutuhannya sekitar 2 liter ya, per hari. Jadi, dok, saya minum banyak 2 liter sebelum hari. Jangan. Ini asukan cairan ini selama kita latihan lari sampai sebelum kita mulai raise ataupun tanding. Jadi, kalau sebelum mulai mungkin sekitar 600 mili udah cukup 500 sampai 600 mili. Kalau dia banyak justru nanti mengganggu kita performa. Jadi, selama ntar kita pakai malah ntar akhirnya kita harus berhenti untuk keluar dulu untuk ke toilet dulu. Jadi, cukup 500 mili itu udah cukup banget. Nah, selama kita lari perlu minum lagi nggak sih dok? Sebenarnya untuk 5K ini kan selama dapat tuh kurang lebih ditempuh sama orang tuh kurang lebih rata-rata tuh sekitar 30 sampai 45 menit ya. Tapi, baik-baiknya kita tergantung kecepatannya. Kalau selama ditempuh dalam waktu 30 sampai 45 menit dengan kondisi tubuh yang stabil lah dalam arti tidak berdebar, tidak penuh, tidak pusing atau apa. Lanjut aja nggak masalah. Cuma, kalau terjadi perubahan sih memang harus di stop dan juga perlu minum. Tapi, kalau misalnya sedikit-sedikit minum tuh juga nggak dianjurkan. Jadi, sebaiknya tuh konsumsi dulu 500 mili habis itu lari habis itu selesai 40 menit baru minum lagi. Seperti itu sih. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya boleh tanya. Nah, vitamin merah perlu masih dok gitu. Sebenarnya, kalau lari itu yang paling banyak dibutuhkan tuh vitamin B ya. Nah, vitamin B itu banyak banget di karbohidrat. Udah ada di biji-bijian, kacang-kacangan, dan semua dari nasi merah tuh udah banyak vitamin B-nya. Tapi, kalau merasa ada keluhan, misalnya nih, aduh dok, sering keram, kesemukan, nggak boleh lah tambahan vitamin B kompleks. Untuk menetel dosis saya perlu konsultasi dulu. Kemudian yang kedua, perlu juga nih, kalsium. Kalsium itu kan buat otot juga kan. Nah, bisa didapat nih dari mana aja? Dari dairy product, yogurt, ataupun juga misalnya broccoli juga ada. Kemudian, HB atau zat besi itu bisa didapatkan dari daging merah, sayur berwarna hijau, dan seperti itu. Tapi, kalau memang ada kondisi khusus, perlu konsultasi ke dokter untuk diberikan suplementasi. Oke, boleh lanjut. Setelah lari, saya makan apa sih dok? Setelah lari, yang paling penting adalah reloading dulu. Pertama adalah cairan, yang kedua berupa karbohidrat. Kemudian, setelah 2 jam barulah makan lengkap. Berarti ada karbo, protein, dan lemak. Seperti itu sih. Jadi, jangan langsung, selesai lari, langsung makan nasi uduk gitu. Jangan. Stop dulu, yang penting karbohidrat dulu. Karena kan yang bakal kebakar selama 40 menit itu memiliki karbohidrat dulu ya. Jadi, nggak perlu kita langsung review dengan semua makan lengkap gitu. Karbohidrat dulu, habis itu barulah nanti setelah 2 jam boleh makan lengkap. Jangan. Berarti ada protein, karbohidrat, sama lemaknya. Tadi juga dikatakan pakaian yang tepat, pakaian yang menyerap keringat, dan sepatu yang tepat itu tujuannya untuk menghindari risiko-risiko yang terjadi. Dari mulai dengigrasi, kemudian cedera otot, dan sebagainya. Kemudian istirahat yang cukup penting banget, terutama satu hari sebelum pertandingan. Karena kan istirahat itu mengatur dari hormonal kita. Kalau misalnya kita begadang, besoknya kita lari, kemungkinan hormonal kortisolnya tinggi yang ada tidak akan misalkan waktu untuk kita lari. Mungkin sekian dulu. Mungkin teman-teman atau runners yang ingin bertanya ataupun ingin sharing, boleh. Halo teman-teman semua, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau dikirim pertanyaannya lewat kolom chat. Ada yang mau bertanya? sambil menunggu yang lain, dokter, aku ada banget pertanyaan waktu dokter bahas ini, apa namanya, cairan ya. jadi sebenarnya itu tadi pagi aku lagi baru aja nih, ya, kecil-kecilan mempersiapkan diri aku untuk ikut temuran. Nah, pas waktu aku lari beberapa meter, perut aku tuh udah keram lagi. Nah, itu tuh aku kadang suka mempertanyakan, apakah sarapan aku yang kurang benar, kurang baik, atau aku malah kebanyakan cairan yang aku konsumsi? gimana tuh dok? Oke, jadi, nah, perutnya tadi sakit mbak tadi, jadi baru beberapa meter. Sama banget, sama kayak kealfian putra ini, katanya, aku kalau lari itu sering sakit di bagian perut kanan dok, itu gimana ya caranya biar nggak terjadi saat lari? Sama banget, jadi kan kadang kita sudah mempersiapkan, misalnya sebelum lari, kita konsumsi sesuatu yang memang apakah berlebihan atau malah kurang. Itu gimana dok? Jadi gini, betul-betul mbak. Jadi ketika kita mau lari, itu kita mulai kaitannya sama makanan, itu memang karena makanan yang kita makan ketika lari itu diperlukan untuk membantu performanya. Jadi yang paling basic yang akan terbakar pertama kali ketika lari adalah karbohidrat dulu tuh mbak. Jadi jangan, tadi saya bilang, jangan mengkonsumsi selain jenis-jenis karbohidrat. Jadi baiknya tuh apa sih kalau mau lari nih dok nih, kan kita mau lari nih, 5.000 meter atau 5 kilo, makannya apa nih gitu, karbohidrat dulu nih, karena nantinya akan terbakar itu umumnya karbohidrat. kalau bilang tengah-tengah-tengah kok saya udah keram ya dok tadi pagi. Bisa juga karena makannya itu terlalu tinggi lemak bisa gitu. Karena makanya efek samping yang makan seperti itu bisa jadi keram, nyeri perut, terus kemudian bloating, nah itu salah karena 2 jam sebelum larinya itu makannya itu tinggi lemak atau tinggi fiber gitu. gitu loh Mbak Tari. Berarti apa ya, makanan yang kita konsumsi sebelum lari itu sangat mempengaruhi daya tahan kita saat lari ya? Betul, betul. Jadi itu mempengaruhi sekali gitu, karena kan ketika lari tubuh kita tuh berusaha kan kalau lari nih Mbak, kan kita lari nih terus kan jantung kita kan naik ya hadretnya ya terus metabolismenya meningkat. Nah, tubuh itu membutuhkan energi cadangan nih yang pertama akan dipecah adalah glukosa. Glukosa, nah, tapi kalau kita dia akan nyari nih glukosa dari makanan tadi dipecah cepat, langsung dikasih lagi untuk diberikan kepada sel-sel tubuh kita. Tapi kalau lemak, lemak itu butuh proses lebih lama gitu yang di pencernaan jadinya efeknya udah kitanya butuh energi tinggi tapi yang ada lemak yang akhirnya butuh yang butuh energi mempecahnya udah lebih besar. sehingga efek lah muncul lah efek kram dan segala macamnya gitu. Oh, berarti memang ya kita utamakan karbohidrat dulu ya daripada yang lainnya. Jadi untuk lari nih kaitannya untuk lari. Tapi kalau udah setelah lari gimana dok? Boleh setelah 2 jam lari makan seperti biasa. 2 jam ya? Kadang kemudian kita ini kalau misalnya abis lari aduh pengennya lontong sayur aduh pengennya ya permasalahan yang kadang kita susah kontrol ya dok. Jangan. Jadi kalau misalnya udah lari full nih 5 kilo misalnya 45 menit gitu aduh udah nyampe langsung nyampe eh ada lontong sayur gak boleh. Jadi pertama kali minum dulu kalau ada minuman yang ada gulanya boleh minum itu. Kalau lebih baik lagi kalau kayak buah-buahan nah setelah itu setelah 2 jaman baru tuh makanlah lontong sayur. Nah berarti dok kalau misalnya di pertengahan lari kita sudah kram perut nih sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin? Berhenti dulu atau yaudahlah gas aja gitu gimana dok? Nah kram perut itu nah itu umumnya ya ini umumnya itu kan memang terkait dengan kasukan yang kita makan sebelum lari gitu ya ataupun juga tidak makan ketika lari juga bisa ataupun cedera-cedera mungkin gak cedera-cedera juga mungkin bisa terjadi nah kalau kondisi seperti itu tentu harus stop dulu sih mas stop dulu buat kondisi kita jadi stabil lagi baru lanjut lari lagi berarti teman-teman berarti teman-teman kalau misalnya kram perut di tengah lagi lari stop dulu aja atau diperlambat pace-nya nanti setelah itu setelah apa namanya setelah mendingan baru mulai lagi Mbak ini dokter ini ada dari Kak Sali untuk pemula jika saat awalnya lari namun terasa udah gak kuat napasnya terengah-engah lebih baik dibawa lari-lari kecil atau jalan atau berhenti dulu dulu ya nah jadi baik terima kasih jadi persiapannya tuh Mbak Tari jadi kan tadi persiapannya ada latihan PC eh latihan lari kemudian yang kedua nutrisi nah latihan lari itu tadi saya bahas sedikit ya jadi itu berupa latihan tubuh kita lah berlatih dulu tuh Mbak Tari dari mulai jalan dulu pelan-pelan 30 menit besoknya agak jalan tapi agak cepat sedikit phase-nya gitu nanti bertahap naiknya itu tujuannya supaya kita tubuh kita tuh kayak beradaptasi gitu Mbak nanti ketika iya nanti ketika udah race udah pertandingan sudah lebih bisa beradaptasi tapi kalau tadi seperti baik lagi kalau kondisinya ini kejadiannya ketika latihan lari ya berhenti dulu memang kan awalnya dari mulai jalan jalan kecil dulu gitu habis itu baru agak cepat dikit 5 km per jam baru naik lagi gitu gitu tapi kalau udah di tengah race ya memang harus stop dulu ya jangan dipaksakan ya dok ini juga fun race kan ya Mbak Tari temuran ini temuran 5k fun run jadi jangan tempe kalian memaksakan kita semua pengennya fun banget untuk semua peserta gitu gimana oh ini ada lagi dok kita buka satu pertanyaan lagi ya untuk dokter Pani dok mau tanya sebenarnya sebelum lari atau saat sedang lari minum energy drink itu atau gel drink itu berpengaruh gak sih dok buat stamina oke baik jadi kalau misalnya tadi sempat saya bahas ya jadi persiapannya apa sih buat 5k ini ketika 5k ini umumnya nih rata-ratanya itu dapat menyelesaikan kurang lebih 30-45 menit nah asupannya itu apa aja sih untuk mencapai segitu itu cuma perlu karbohidrat kompleks dan protein sedikit jadi tadi contohnya karbohidratnya bisa dari oat bisa dari buah-buahan ditambah dengan putih telur ataupun kacang-kacangan seperti itu kemudian kalau misalnya minum energy drink nah energy drink itu biasanya memang ada gulanya ya nah itu bisa membantu untuk mempertahankan performa untuk lari nanti nah kalau ketika sedang lari nah tadi saya bahas juga sempat kalau ketika kita sedang lari gitu selama kondisi tubuh kita stabil dalam arti tidak ada perubahan tidak ada kelejengan pusing terus sesak nafas tiba-tiba nah itu sebenarnya lanjut aja berarti tubuh kita dengan asupan air itu udah cukup nih segitu tapi kalau tubuh kita ada perubahan tadi kok saya makin kesini agak kelejengan ya gitu kemudian susuk nafas ya kayaknya lemes ya nah itu memang harus stop nah dari stop itu nanti mungkin dilihat nih kenapa perubahannya asupan yang pertama disarankan memang asupannya ya gula karena emang saat itu tuh ketika kita lari itu yang pertama kali dibutuhkan memang gula jadi bisa dari energy drink lagi gitu kamel di kira-kira sudah terjawab atau belum semoga sudah terjawab ya jadi teman-teman semua pokoknya kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian akan mempersiapkan diri untuk 5k fun run temuran ini sebelum acara dimulai sebelum kalian running kalian harus mempersiapkan dari karbohidrat yang cukup makanan yang cukup dari karbohidratnya sama saat menjalankan event temuran ini kalian kalau misalnya saat lari face-nya dijaga jangan terlalu cepat 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 yang penting kalian menyesuaikan dengan stamina yang kalian punya begitu pemaparan dari dokter Fani ahli gizi dari rumah sakit tambah terima kasih banyak dok mari semuanya kita langsung bertindak ini ada yang sudah nunggu ini kayaknya nih Mbak Hamima boleh dong on kameranya yes Mbak Hamima sudah siap nih insya Allah sudah mbak insya Allah sudah siap baik kita lanjutkan untuk pemaparan persiapan menghadapi lari 5k yang akan dipaparkan oleh Mbak Hamima selaku fisioterapis boleh Mbak Hamima langsung saja waktu di tempat sediakan perkenalkan nama saya dengan Hamima Nur Syamsa dari rumah sakit RSGA tambah lanjut mbak kita perkenalkan ini fisioterapi definisi fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual peningkatan gerak peralatan fisik elektro teropatis dan mekanis pelatihan dan fungsi dan komunikasi peningkatan pengertian cedera 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 sendiri adalah suatu akibat daripada gaya-gaya yang bekerja pada tubuh yang melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya gaya-gaya ini bisa berlangsung dengan cepat ataupun jangka lama sering terjadi pada seorang atlet seperti goresan robek atau ligamen patah tulang karena terjatuh cedera olahraga sendiri adalah rasa sakit yang ditimbulkan oleh olahraga sehingga dapat menimbulkan cacat luka dan rusak pada otot atau sendi serta bagian lainnya dari tubuh oke lanjut mbak jenis-jenis cedera sendiri ada yang pertama ada sprain yang kedua strain yang ketiga knee injurious dan yang keempat itu fraktur lanjut mbak jenis-jenis cedera ini pengertian dari sprain itu adalah bentuk cedera yang berupa penguluran atau kerobekan pada ligamen jaringan yang menghubungkan tulang ketemu tulang atau kapsul sendi yang diberikan stabilitas sendi yaitu kayak misalkan lutut ketemu ada bantalan sendinya itu robek lama-lama dia terkikis naik turun tangga terus seperti berat badan itu lama-lama tergores dia kalau strain ini membutuhkan cedera berupa penguluran atau kerobekan struktur otot ataupun tendon yaitu bisa terjadi kayak misalkan olahraga pada lari ataupun olahraga pada basket itu bisa terkena di ACL baik mbak strain sendiri dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu strain tingkat satu strain tingkat dua maupun strain tingkat tiga strain tingkat satu terjadinya regangan yang sangat hebat tetapi belum sampai kerobekan yang strain tingkat dua yaitu terhadap robekan otot maupun tendon strain tingkat tiga terjadinya ada robekan total pada muskula tendinous biasanya terjadi membutuhkan tingkat pembedahan yaitu operasi baik mbak lanjut definisi ini injuris cedera yang terjadi pada adanya pemaksaan dari tendon yang mengalami cedera ini akan merasakan nyari tepat di bawah mangkuk lutut melakukan tindakan olahraga seperti berat badan terus adanya perobekan pada sendi ACL nya oke lanjut mbak ini injuris dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pateral tendon pati adalah cedera lutut yang paling umum terjadi pada pelari 4 pasien mengalami nyari lutut di anterior dan terolokasasi pada patella interior dan tendon patella proximal yang sering sekali terasa nyari di bagian yang diperiksa itu ada contohnya untuk tes gerakannya ya lanjut mbak ada iliotibial band syndrome nyari lutut dikarenakan menempel kondilus femularis lateral saat difleksikan hingga 20-30 derajat itu cara untuk tes adanya keregangan atau ketekatan pada ototnya lanjut mbak ada achilles tendinopathy tendinopathy adalah nyari tumit posterior kebanyakan pasien kondisi ini mengalami tendinopathy pada bagian tengah yang disertai nyari bangkak dan nyari tekan pada tendon achilles 2 sehingga 6 cm diantara tepat masuknya ke dalam kalkaneus seperti nyari pada bagian tumit biasanya disebut plantar fasitis lanjut mbak ya ini plantar fasiopathy atau plantar fasitis adalah jaringan ikat yang membentang dari tuber pulum medial kalkaneus hingga jari kaki yang diberikan yang memberikan stabilitas dinamis dan lengkungan lengitudinal medial kaki lanjut mbak definisi fraktur cedera ini dialami apabila pemain yang bersangkutan benturan pemain lain atau sesuatu yang keras cedera fraktur itu terjadi hantaman kayak misalkan pemain bola atau nyari fraktur pada bagian tubuh lainnya itu bisa menyebabkan terjadinya jatuh atau patah tulang oke lanjut mbak jenis-jenis terapi itu bisa yang pertama ada hidroterapi terus terapi dingin termoterapi ultrasonic tense manual terapi dan eksersis lanjut mbak penyebab terjadinya cedera olahraga ada kegiatan berulang pemula teknik yang salah benturan keras dan kelelahan lanjut beberapa terapi non-pharmacologis yang bisa dilakukan antara lain yaitu bisa mengurangi nyari kejang otot yaitu seperti kompres panas diaplikasikan pada bagian yang nyari sehingga selama 20-30 menit ada juga kompres S untuk membantu mengurangi pembekakan dan rasa sakit di bagian yang sakit sekitar 15-20 menit seperti kayak cedera olahraga itu adanya terkirlir itu nggak boleh diurut-urut dulu ya kalau bisa dikompres dulu pakai RS selama 15-20 menit oke lanjut mbak ada stimulasi listrik yaitu stimulasi listrik perangkat portable yang bertengangan baterai menempel pada kulit biasanya di aplikasi untuk mengurangi nyeri kayak untuk tens ini fungsinya untuk ngeblok rasa nyeri untuk stimulasi jaringan saraf yang dangkal atau sensoris motoris ininya nggak berfungsi saraf-sarafnya yang keempat teknik relaksasi untuk membantu menghilangkan stres dan mengurangi rasa nyeri pakai bisa biasanya pakai yang anget-anget kayak aromaterapi atau canterpen gitu lanjut mbak ya disini ada manfaat olahraga olahraga ini membantu menangkal penyakit seperti struk terus tekanan darah tinggi penyakit jantung dan kolesterol diabetes impa 2 atritis osteoporosis yaitu pengelorokosan tulang terus yang kedua olahraga dapat menghilangkan stres terus yang ketiga olahraga dapat menurunkan berat badan oke lanjut mbak cara mengatasi cedera olahraga istirahat dengan rest terus yang kedua kompres dingin yang tadi saya sebutkan dan yang tiga compression melakukan pembalut area di perban kayak di fixasi biar tidak terjadi pembengkakan atau pergerakan yang sangat cepat terus elevasi di posisi sejajar dengan jantung kakinya di posisi tiduran gitu secara ketinggiannya 15 sampai 25 cm oke lanjut mbak terima kasih terima kasih mbak Hamima pemamparannya mungkin teman-teman kalau misalnya lagi fun run lagi lari biasa ataupun lagi olahraga biasa jarang nih kena kena apa ya namanya cedera tapi kalau misalnya kita mempersiapkan 5k dimana kita lari 5 kilo kan kadang-kadang ada teman-teman yang stretchingnya kurang terus abis itu gak biasa lari tapi memaksakan lari ini boleh banget dong kasih pertanyaannya mungkin di kolom chat adakah oke kita tanya apakah ada yang raise hand disini sambil nunggu aku ada pertanyaan nih mbak jadi mbak kan aku kalau misalnya lari ya aku jarang banget untuk stretching sebenarnya stretching iya tapi jarang apa ya namanya lama-lama stretchingnya sebenarnya mempengaruhi banget mbak stretching dengan nantinya pas kita lari seterus stretching sama cooling down itu gimana mbak pengaruhnya biasanya kalau misalnya untuk lari ataupun aktivitas lainnya kita stretching dulu sih mbak biar agak pengeluran otot-otot yang kaku biar gak ada ketegangan kayak misalkan kita biasanya kalau gak stretching ada ketegangan tuh pada otot-otot gastroknya atau ketegangan pada otot-otot yang lainnya di area tubuh karena kita kurangnya stretching itu makanya harus di stretching terlebih dahulu untuk tidak terjadi kerobekan atau ketegangan tersebut oke 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 mbak tapi kalau misalnya nih kita lagi tiba-tiba lagi lari terus abis itu kaki itu agak apa ya namanya menyerengit ya aku pernah sih kayak gitu ya menyerengit kayak aduh gimana ya aku kadang tiba-tiba suka ngangkat kaki satu terus abis itu udah selesai itu sebenarnya baiknya langsung apa ya namanya dipijit diurut gitu atau gimana biasanya itu kan kayak model keram gitu bukan simba kayaknya ya kayaknya mungkin model keram gitu kalau biasanya kalau keram itu kita elevasi pada pergerakan kakinya kayak misalnya di tumit atau di pergelangan kaki biasanya terjadinya keram pada gastrok atau keram pada jari-jari kaki nah itu biasanya kita relaksasikan dulu untuk biar tidak terjadi keramnya itu makin-makin menambah gitu jadi kita race-are itu oke berarti harus di-race dulu ya harus apa yang namanya kayak istirahatkan betul istirahat dulu baru kita mulai untuk lari lagi iya teman-teman ada yang mau nanya enggak nih kayak aku sering nih cedera ini atau kayaknya kalau misalnya 5k stretchingnya boleh gak sih mbak boleh dong di-share mbak stretching apa sih sebenarnya yang oke banget untuk mempersiapkan lari kalau untuk ini biasanya sih stretching pada bagian tungkai bawah sih biasanya mbak terus kalau misalnya yang bagian atas ya kayak stretching untuk manual kayak begini untuk pengeluran otot-otot yang ada di bagian leher pundak sehingga punggung belakang gitu oke 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 oh ini ada kak kalau pilihan sepatu tuh ngaruh gak ya buat lari biasanya ada yang ngaruh karena sering terjadi di bagian tumitnya kalau misalnya kurangnya sepatu yang bagus atau kurang nyaman di kaki itu juga biasanya untuk di tumitnya ini berasa nyari gitu oke oh iya kadang sepatu tuh jadi mungkin pemilihan sepatu dan ukurannya itu sangat mempengaruhi juga ya mbak ya iya betul tingkat kenyamanannya juga betul wah mbak disini udah ada join Yasemin Jasem boleh dong say hi dulu buat temen-temennya sama mbak Hamima dan juga dokter Vani halo selamat siang hampir sore ya apa udah sore ini hampir sore hampir sore halo dokter halo mbak halo tari dan semuanya makasih lo antusiasnya sampai semuanya mau dateng zoom mempersiapkan secara matang buat nanti temuran gak sabar untuk ketemu kalian ini baru ketemu di zoom aja walaupun gak ngeliat mukanya happy karena rame gimana nanti disana ya bareng temen-temen yang lain iya kita bakal lari bareng Yasemin juga siapa yang mau lari bareng Brian juga nanti kita persiapan coba ya Yas aku mau dong tanya sedikit kamu udah nyiapin apa aja sih buat dateng-datemuran banyak pastinya ketemu kalian itu aku siapin karena aku selalu banget terus kayak ketemu semua semuanya terus juga mulai tidurnya lebih teratur kalau lagi gak shooting untuk tidur lebih cepat biar fit makanan juga udah mulai kayak gak tidak begitu sering jajan jadi mulai itu sih mulai dari simple-simple dulu gitu tapi sebenarnya ada gak sih perbedaan kayak kan sekarang mau mempersiapkan temuran sama pola hidup kamu sebelum mempersiapkan temuran pastinya ada ya apalagi kemarin itu aku sempet lumayan sibuk di shooting dan promo yang jadinya kurang banyak stretching kurang banyak olahraga even buat jalan aja gitu sekarang mumpung kemarin ada minggu-minggu ini lumayan banyak waktu ruang dipakai untuk jalan atau sekedar stretching atau home workout di rumah sih biar gak kaget nanti pas temuran tapi kita sendiri pernah gak sih lari 5K aku sebenernya lebih anak jogging anak jogging 5K yang saking santai jogging selama banget gak nyawa kok ini 5K lama banget sih sejam 5K tapi demi ini aku latihan maraton oke latihan maraton dimana kalau boleh tahu di di daerah rumah aja betulnya rumah aku lumayan banyak tempat untuk jalan memang provide tempat jalan tempat sepeda jadi lumayan ini menyenangkan pastinya langsung disitu aja gak usah jauh-jauh gak usah jauh-jauh ya yang pasti harus nyiapin juga stamina-nya pola makannya juga dan yang pasti kalau misalnya pola makannya udah di teratur pola sehatnya sudah teratur jangan lupa juga mempersiapkan urat-urat ya sendi-sendi biar gak nanti pas tiba-tiba waduh kakinya kenapa ini waduh uratnya kenapa ini ya Samin mau foto bareng nanti pas lari harus disiapin tuh boleh ya boleh banget sampai ketemu pakai kamu sehat-sehat ya nanti ketemu di sana kita fit oke nih Kak Alfian sehat-sehat ya nanti kita ketemu tanggal 11 di Jakarta atau tanggal 18 di Bali ada yang nanya Kak Prili mana kebetulan Kak Prilinya lagi di tengah laut nih teman-teman lagi di tengah laut dan sinyalnya agak susah nanti kita ketemu sama Kak Prili langsung di tanggal 11 dan tanggal 18 Kak Yayas mau melanjutkan kegiatannya kembali terima kasih banyak sudah menyimpatkan hadir di Zoom meeting ini foto sebentar ya sebelum sebelum melanjutkan lagi teman-teman kalau misalnya memang mau boleh dong open kameranya yang bisa open camera kita foto bareng halo mbak Diana teman-teman yang bisa open camera halo mbak Kartika mbak nike ya yuk boleh operator sudah semua ini sudah on cam oke ayo sudah siap oke 3 2 1 3 2 1 oke satu lagi ya 3 2 1 baik sudah selesai terima kasih semuanya eh tapi jangan lift zoom dulu ya kita terima kasih ke Yasamin dulu karena setelah ini kayaknya mau melanjutkan aktivitasnya kembali terima kasih semuanya sampai ketemu sehat-sehat have a great day bye bye selanjutkan ke mbak Hamimah ya oke mbak Hamimah ini ada yang tanya nih via chat ke aku dari zoom mbak mbak Hamimah kalau misalnya aku belum sempat dan belum pernah 5 day sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan pemaparan oh mungkin ya ada pemaparan dari dokter Fandi juga tadi aku tuh seperti jadwal-jadwal yang dikasih sama dokter Fani itu jadwal jadwal olahraganya jadwal stretchingnya seperti apa perlu gak sih sebenarnya stretching itu kayak mempersiapkan banyak banget urat-urat dan kayak gimana sih biar lemes gitu mbak disini biar lemes gitu mbak badannya ya bisa mbak diiniin dulu sebelum lari kita pemanasan dulu sekitar setengah jam atau enggak 15 menit biasanya gitu tapi setelah larinya setelah lari biasanya kita cuma istirahat aja sih mbak gak ada itu tergantung nanti ada ketegangan apa enggaknya ya baru nanti boleh kita stretching gitu oke jangan lupa berarti stretching itu penting banget ya mbak untuk mempersiapkan jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba aduh menyerengit gitu ya ada listrik tiba-tiba ngalir tuh aku pernah banget ada listrik tiba-tiba ngalir ya mungkin aku kaum merbahan salah satu kaum merbahan itu bisa terjadi pada sakit pinggang itu mbak oh iya sakit pinggangnya ya bener-bener jadi bisa menjelat ketungkai dia oh gitu jadi ke kaki ya mbak betul oke berarti kalian jangan walaupun walaupun kalian termasuk seperti aku kaum merbahan jangan lupa stretching itu penting guys oke ada lagi kah yang ingin bertanya sepertinya sudah selesai untuk sesi Q&A coba kita lanjutkan ke sesi selanjutnya itu oh kita ternyata tadi sudah foto session nih bareng sama kaya yas boleh operator temanku ini operator boleh di share screen dulu oke teman-teman semua kalian udah pada mempersiapkan apa aja sih buat temuran 5K boleh dong share coba aku kalau misalnya kalian gak jawab aku tanya tanya siapa ya coba jaka aku mau tanya dong jaka bisa on mic gak ya halo ya halo jaka aku mau tanya dong udah mempersiapkan apa aja sih buat temuran ikut kan pastinya temuran insyaallah ikut insyaallah ikut apa aja sih yang kamu persiapin untuk temuran ini diet diet oke diet ya kalau misalnya cari-larinya gimana lari-lari sering tiap hari meskipun gak 5K tapi satu putaran dua putaran oke lah untuk mempersiapkan paha supaya gak ramah so far itu sih oke satu putaran apa nih satu putaran taman bermain kah satu putaran taman honda gitu loh yang satu oke baik kita tanya siapa lagi ya Alfian boleh Alfian boleh ke Alfian aku udah janjian sama temen-temen kampus buat nyobain lari muterin GBK 5 kali luar biasa pokoknya kalau misalnya kalian yang sedang mempersiapkan untuk ikut temuran jangan lupa untuk unggah aja di instagram terus tag temurun.film atau cinemaku.pictures nanti kita akan share keseruan juga bareng persiapan mengikuti temuran ayo Alfian bisa on mic gak Alfian oke lagi di jalan kak oke baik oke ternyata sudah bisa share scan ini operator saya ya teman-teman ini acara webinar ini road to temuran jadi untuk acara kita utamanya main event kita itu ada 5K Fun Run karaoke with case jadi kalau misalnya kalian pengen banget ketemu sama case temurun itu ada Braindomani Yasamin Jasem Tante Karina Suhandi Kiki Narendra Bumiantiara dan Bu Yayang itu kalian bisa banget datang ke temuran dan daftar itu akan karaoke bersama setelah itu kalian akan mendapatkan respect serta nanti akan ada competition juga base make up nah untuk tanggalnya disini ada di Jakarta dan juga Bali untuk di Jakarta ini di Gelora Bung Karno hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 dan juga di Bali Pantai Mertasari Sanur tanggal 18 Mei sorry 18 Mei 2024 banyak banget nih teman-teman yang tanya di Instagram kapan sih min kapan sih jam mulainya untuk larinya ini untuk larinya sendiri karena kita bertema limited horror night run experience jadi teman-teman akan lari bareng-bareng sama case dan juga guest star lainnya itu malam hari sekitar boleh gak ya di spill jamnya boleh dong untuk jamnya sendiri perkiraan kita akan mulai sekitar pukul 7 malam di Jakarta dan juga Bali sama-sama pukul 7 tapi beda tanggal pukul 7 dan nanti selesainya setelah itu nanti kita akan karaoke bersama boleh dong di next apa nih yes kalian untuk teman-teman yang belum daftar temu run 5k fun run sekarang daftar juga dan bisa di scan pakai QR code ini untuk langsung pesan tiket kamu dan ada promo kode promonya bisa kak boleh kak di share kode promonya di chat aja kak ada Yasamin 5k run aku ketik ya Yasamin 5k run ada juga Brian 5k run ayo nanti kalau misalnya kalian input kode promo ini kalian akan dapat potongan 50% which means kalian dapat setengah harga siapa lagi yang dapat setengah harga udah dapet respect udah dapet free ticket nonton udah dapet kesempatan buat karaoke bareng sama cash abis itu lari bareng banyak orang influencer-influencer terkenal gitu teman-teman semua kak respect bisa diambil pas hari hangga kak Alpian maaf banget untuk respect kita gak bisa diambil hari hangga jadi kita untuk teman-teman yang di zoom aku informasikan duluan nih untuk respect sendiri kita akan jadwal respect akan diadakan tanggal kira-kira tanggal 10 9 atau 10 untuk informasi lebih lanjutnya stay tune aja di instagram kita boleh next wah wah ternyata road to temuran 2024 webinar kesehatan sudah selesai sudah sampai di penghujung acara terima kasih semua teman-teman semua yang sudah hadir jangan lupa untuk share keseruan hari ini ke teman-teman semua setelah itu jangan lupa kalau misalnya kalian belum daftar daftar juga daftarkan diri kalian beli tiketnya sekarang juga di Tix ID terima kasih semuanya terima kasih banyak dokter Fani dan Mbak Hamima telah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar kesehatan kita terima kasih sama-sama Mbak Tari sukses ya para runners terima kasih juga Mbak Tari terima kasih banyak teman-teman terima kasih dokter terima kasih Mbak Tari terima kasih teman-teman lancar lancar sukses larinya ya sukses larinya kita menghadapi 5K run dengan horor-horor horor-horor kalian yang takut horor takutnya dikejar sampai dikejar sampai rumah gak ya gak dong teman-teman terima kasih banyak aku izin untuk udah selesaikan webinar kesehatan kali ini terima kasih sampai jumpa terima kasih Terima kasih.